Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan aku, Sunda Yari Jangan lupa subscribe dan menunjukkan loncengnya Supaya kamu selalu dapet notif setiap aku upload video Benar-benar fan lainnya Di video kali ini, kita akan bikin olahan Dari 15 seno makan tepung terigu Kalau di Kota Medan Dibilang sih namanya ini Prote bohong ya guys Ini cara pembuatannya sangat simple dan mudah Boleh untuk Cemelan-cemelan di kalabersantai Bersama keluarga Dan di saat-saat sekarang kan lagi Buka puasa ini cocok banget deh Untuk dijadikan takjil Bahan yang pertama kita gunakan adalah Setengah sendok makan garam halus 0 kcal ya guys Kemudian 1 sendok makan ragi instan Kandungan kalori 35 kcal Next kita juga menggunakan 10 sendok makan gula pasir 160 kcal Lalu kita juga menggunakan air secukupnya guys Kemudian tepung terigu Sebanyak 15 sendok makan Kandungan kalorinya 436,8 kcal Oke ini aja bahan-bahannya Sangat simple guys Bisa dikatakan hanya 3 bahan Garam itu kan selalu ada di dapur ya Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang Sedikit lebih dalam Supaya kita laluasa Mengaduk-aduknya ya Ini dia guys Kemudian disini kita menggunakan Tepung terigu segitia biru Langsung aja kita campurkan Bahan-bahannya yang pertama Ragi instannya tadi Kemudian Garamnya tadi Selanjutnya kita juga Tuangin gula pasirnya Kita aduk-aduk semuanya Gap tercampur rata ya guys Kemudian kita tambahkan air Sedikit demi sedikit Kita tuang secara bertahap ya guys Kemudian kita aduk-aduk ya Mulai dari tengah Ini masih kurang Langsung aja kita tuangin Tahap yang kedua ya guys Kemudian diaduk-aduk semuanya Oke yang terakhir Kita tambahkan lagi Kemudian diaduk-aduk ya guys Nah udah kayak gini Langsung aja kita aduk Pake whisk Atau pake senok Makan juga sebenernya bisa ya guys Sampai dia Adonannya kayak gini Oke setelah kayak gini Kita akan menutupnya Selama 1 jam Bisa menggunakan kain atau plastik khusus ya guys Kemudian setelah 1 jam Ditutup dengan kain atau plastik Langsung aja ya kita buka guys Hasilnya kayak gini Jadi mengembang dan berpori Ini artinya adonnya berhasil Nah sebelum kita menggorengnya Kita aduk-aduk dulu guys Menggunakan spatula atau menggunakan sendok Supaya mengeluarkan gas di dalam adonan Nah udah kayak gini Siap untuk digoreng guys Kita goreng menggunakan minyak Kalau udah dipanaskan Dan menggunakan api yang sedang Supaya tidak gosong ya guys Disini kita menggunakan sendok makan aja ya Untuk menuangkan ke dalam Wajan Supaya lebih cepat dan lebih simpel Terima kasih sudah menonton! Nah setelah berwarna keemasan kayak gini Udah siap untuk diangkat ya guys Ini dia yang digoreng pertama Kemudian kita goreng lagi ya sisanya Sampai semuanya adonan habis Dan ini banyak banget guys hasilnya melimpah gitu Kalau untuk ide bisnis cocok banget sih Sampai semuanya Sampai semuanya Oke guys ini adonan yang terakhir Ada sisa sedikit lagi Sayang kalau dibuang Nah ini dia hasil dari masakan kita Sangat enak Selamat menikmati Selamat menikmati